Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan para penyadamaren di seluruh Nusantara semoga Anda sehat, saya juga sehat, amin beberapa waktu yang lalu banyak para subscriber yang request video tentang pengawet nira dan pengawet nira kali ini saya buatkan tutorialnya dari bahan kayu nangka sangat mudah didapat dari bahan kayu nangka dan kapur sirih bahan pertama yang kita sediakan adalah yang pertama air ya, air bersih yang kedua kapur ya, kapur sirih ini bisa dibeli di toko-toko biasanya pembuat bahan baku kue ya atau biasa toko yang menjual tembakau ini pasti ada dijual yang pertama kita larutkan dulu ini kapurnya sedikit dulu airnya ya untuk melarutkan kapurnya ini untuk 5 liter air ya penggunaan kapurnya ini tiga bungkus ya oke oke kemudian masukkan kayu nangka bagian dalamnya yang berwarna kuning yang sudah kering nah kalau dosis kayu nangka ini tergantung permintaan konsumen di daerah Anda kalau konsumen meminta gula yang warnanya hitam boleh dibanyakin kayu nangkanya tapi kalau konsumen meminta warna gula yang tidak terlalu hitam ini sedikit saja atau kalau mau yang lebih hitam lagi kita juga menggunakan kayu tepeda ya tapi kali ini saya menggunakan kayu nangka ini saya buat banyak kayu nangkanya karena permintaan gula di daerah saya warna hitam ya saya suka warna yang putar kita tambahkan lagi ini kalau permintaan gula di daerah kawan-kawan itu warnanya tidak terlalu hitam sedikit saja jangan terlalu banyak seperti ini ya lihat warnanya sudah mulai merah ya sudah mulai merah keuntungan menggunakan kayu nangka ini gula akan lebih awet dibandingkan menggunakan buah sapat dan taruh yang lainnya setelah seperti ini kita biarkan selama lebih kurang dua jam ya setelah dua jam laru ini siap kita gunakan dengan dosis lima liter air nirah empamanya dapatnya kita gunakan larunya ini satu cangkir ya atau satu gelas untuk lima liter kalau sepuluh liter berarti dua cangkir atau dua gelas atau larunya ini dan laru ini bisa bertahan sampai satu bulan ya kawan-kawan setelah satu bulan umpamanya hadapan kita sedikit ini tidak habis sebaiknya dibuang dan diganti yang baru supaya untuk menjaga kualitas nirah agar tidak mudah berair oke mungkin cukup sekian dulu kawan-kawan semoga bermanfaat sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati